Hai Hai Selamat datang DNS review jumpa lagi bersama saya kali ini saya akan melakukan speedtest antara Oppo A39 dan J7 Prime Oke kita akan mulai speedtest ini dengan pertama-tama menyalakan kedua smartphone ini kita nyalakan dulu dan sudah saya nyalakan ini dia kedua HP smartphone ini sudah muncul masing-masing logo sambil menunggu menyelesaikan booting sedikit saya jelaskan spesifikasi dimana untuk Oppo A39 memiliki dimana untuk Oppo A39 sudah menggunakan 1,5GHz Octa-Core dengan RAM 3GB sedangkan untuk J7 Prime 1,6GHz Octa-Core 3GB RAM Hai sekarang kita akan memulai speedtestnya namun terlebih dahulu kita sesuaikan dulu aplikasi yang akan kita uji coba ini dia ternyata sudah tersusun dengan rapi dan kita periksa resim X nya sudah kosong maka ini akan berjalan dengan benar-benar maksimal langsung kita mulai dengan aplikasi yang pertama yaitu Pad ini dia pad selanjutnya Playstore j7 Prime lebih cepat Facebook j7 Prime lagi Pinteres Ramah ya untuk Oppo A39 WPS Office kemudian berani ke Messenger LINE kita tutup langsung ke WeChat dan WhatsApp kemudian Twitter dan ini dia UC Browser dan ini dia UC Browser Scaleshow dan ini dia Subway Surf game yang sedikit lama loadingnya siapakah yang lebih cepat menurut anda menyelesaikan loadingnya ternyata Oppo A39 ya sudah selesai sekarang kita akan beralih ke babak kedua untuk mengetes multitaskingnya dari web untuk mengetes multitaskingnya dari web kemudian Facebook dan Facebook dan Facebook dan Pinterest dan link untuk mengetes multitaskingnya DPS Office dan Facebook yang badanап A39 tidakirty di warna cash 黄 channel channel ini dia internet support Whatsapp, Twitter, UC Browser, ScareSoul, SubwaySelf, Oke untuk JDB Prime masih login dari awal sedangkan Oppo A39 sudah bisa bermain. Itu tadi ya hasil speedtest kita, mungkin kalian heran kenapa A39 bisa lebih cepat, kita lihat saja skor Antutu ini, ini dia skor Antutu A39 meraih skor sekitar Rp42.000, jika kan JDB Prime sekitar Rp31.000. Oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton speedtest ini, semoga kalian berkenan dan semoga kalian juga puas, semoga memberi informasi yang bisa bermanfaat untuk kalian. So sampai ketemu di video selanjutnya dan dadah